Kondisi ruang pelayanan di Seduk Capil dan di Snekertrans Kota Serang sepi pengunjung. Tidak ada satupun masyarakat yang berkegiatan. Biasanya, meski dalam kondisi PPKM darurat, pelayanan di kantor bagi masyarakat masih tetap beroperasi. Di Snekertrans bahkan menutup seluruh pelayanan bagi masyarakat yang ingin membuat AK1 atau kartu kuning. Penutupan pelayanan dilakukan selama masa pemberlakuan PPKM darurat, guna mengantisipasi masyarakat agar tidak berbondong-bondong datang ke tempat pelayanan lantaran saat ini kasus terkonfirmasi positif di Kota Serang sedang tinggi. Layanan kartu kuning untuk persyaratan mencari kerja akan dibuka kembali pada tanggal 20 Juli mendatang. Ariel Maranus dan Riza Ramdhani melaporkan dari Kota Serang, Banten.